Intro Hai semuanya kembali lagi di channel portal edukasi Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba contoh soal IPA kelas 8 bab 2 Yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari Kita langsung mulai soal nomor 1 ya Soal nomor 1, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel adalah A. Pengungkit jenis 3 B. Pengungkit jenis 2 C. Pengungkit jenis 1 Atau D. Bidang miring Seperti biasa kalian coba jawab ya Dan jawaban yang tepat adalah A. Pengungkit jenis 3 Pada saat mengangkat barbel Maka telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban Titik tumpu itu berada pada siku dan kuasanya adalah lengan bawah Titik tumpu itu berada di antara lengan beban dan kuasa Sehingga lengan disebut sebagai pengungkit jenis ketiga Lanjut soal nomor 2 Di bawah ini yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah A. 1 B. 2 C. 3 Atau D. 4 Dan jawaban yang tepat adalah B. 2 Koin ini tinggal diapalkan ya Kalau pisau itu termasuk ke dalam bidang miring Soal nomor 3 Prinsip kerja pesawat sederhana Pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya Dengan bertumpu pada jari kakinya adalah A. Binang miring B. Pengungkit jenis pertama C. Pengungkit jenis kedua Atau D. Pengungkit jenis ketiga Jawaban yang tepat adalah C. Pengungkit jenis kedua Pada saat pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya Titik tumpunya itu berada di jari-jari kaki Dan kuasanya bekerja pada bagian tumit Sementara itu beban berada di bagian tengah-tengah telapak kaki Atau di antara kuasa dan titik tumpu Nah hal ini merupakan ciri dari pengungkit jenis kedua Lanjut nomor 4 Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi Yang menarik gerobak dengan gaya 7.000 Newton Sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter Dalam waktu 35 detik adalah A. 5.000 Watt B. 12.500 Watt C. 24.500 Watt Atau D. 2.000 Watt Jawaban yang tepat adalah D. 2.000 Watt Nah ini tinggal dimasukkan ya Kedalam bentuk Diketahui, ditanyakan, dan jawab Diketahui F-nya itu 7.000 Newton S-nya 10 meter Dan T-nya 35 second Ditanya P Maka kita tinggal masukin rumusnya P sama dengan W per T Karena disini gak ketahuan W Maka W-nya kita pecah Menjadi rumusnya F kali delta S Jadi rumus akhirnya F dikali delta S per T Tinggal dimasukin angkanya 7.000 kali 10 Dibagi 35 Maka diketahui hasilnya 2.000 Watt Soal nomor 5 Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir Dengan gaya sebesar 500 Newton Sehingga gerobak tersebut Berpindah sejauh 10 meter Berdasarkan pernyataan tersebut Besar usaha yang dilakukan Dayu adalah A. 500 J B. 5000 J C. 5 J Atau D. 50 J Jawaban yang tepat adalah B. 5000 J Seperti biasa Selalu kalau perhitungan dibuat Diketahui ditanyakan dan jawab Diketahui F-nya adalah 500 Newton S-nya 10 meter Ditanyakan W Kita tengokin rumusnya W sama dengan F kali delta S Yaitu 500 dikali 10 Jadinya 5000 J Soal nomor 6 Perhatikan pernyataan di bawah ini Nah pernyataan di bawah ini Yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah A. 2 dan 3 B. 1 dan 2 C. 3 dan 1 Atau D. 1, 2 dan 3 Jawaban yang tepat adalah B. 1 dan 2 Ingat Kalau rumus usaha itu ada Gaya dikali jarak Kalau nomor 3 tadi gak memiliki jarak ya Karena tumbangnya di tempat Soal nomor 7 Alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah A. 4 B. 3 C. 2 Atau D. 1 Sudah jelas jawabannya adalah A. 4 Kenapa sangat jelas? Ya karena namanya juga roda berporos Pasti harus ada roda-nya ya Tadi di nomor 4 itu Satu-satunya yang ada gambar roda Soal nomor 8 Prinsip kerja tangan anak Yang sedang menarik koper Pada gambar di bawah ini Sama dengan prinsip kerja A. Pengungkit jenis pertama B. Roda berporos C. Pengungkit jenis ketiga Atau D. Pengungkit jenis kedua Jawaban yang tepat adalah D. Pengungkit jenis kedua Ketika kita menarik koper Beban berada di antara kuasa dan titik tumpu Soal nomor 9 Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule Dan gaya sebesar 500 Newton adalah A. 30 meter B. 250 meter C. 25 meter Atau D. 3 meter Jawaban yang tepat adalah A. 30 meter Diketahui W-nya itu adalah 15.000 Joule Dan F-nya 500 Newton Ditanyakan S Maka rumusnya S sama dengan W per F 15.000 dibagi 500 Yaitu 30 Soal nomor terakhir Keuntungan mekanis dari penggunaan tangga di bawah ini adalah A. Setengah B. Delapan C. Empat Atau D. Dua Ini gampang banget Jawaban yang tepat adalah D. Dua Diketahui L-nya itu 8 meter Dan H itu 4 meter Ditanyakan Keuntungan mekanis K. M sama dengan L per H Maka Delapan Dibagi 4 Yaitu 2 Gimana Dari 10 soal ini Kalian betul berapa Kalau nilainya masih kurang Coba lagi dipelajari ya materinya Dan dicoba lagi latihan soalnya Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini yang selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton